Salam Indonesia Kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel saya Channel Berbagi Informasi Pada kesempatan pagi ini admin akan berbagi informasi seputar pencairan BLTB PJS untuk Termin 2 yang rencananya ini berakhir pada bulan Desember tahun 2020 ini Bagi kawan-kawan yang hingga saat ini belum menerima pencairan tersebut segera lapor selama masih ada waktu jadi sekarang tanggal 30 Desember ada waktu 2 hari lagi sampai tanggal 31 Desember semoga pencairannya lancar sebelum ke pembahasan selanjutnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita pencairan BLTB PJS untuk Termin 2 tahap 6 rampung akhir Desember 2020 Kementerian Tenaga Kerja menargetkan 12, juta peserta BPJS Ketenaga Kerjaan menerima BSU sebesar 2,4 juta di tahun ini peserta BPJS yang hingga kini masih belum cair dipersilahkan untuk lapor selama memenuhi persyaratannya kabar terbaru yang admin rangkum dari beberapa harian media online bahwasanya BLT Karyawan Gelombang 2 atau Termin 2 cair lagi untuk 12,4 juta rekening jadi ini total semuanya pihak Kementerian Tenaga Kerja mengaku telah mencairkan bantuan subsidi gaji UPAH atau BSU mulai selasa 15 Desember 2020 selasa 15 Desember dan sekarang admin membuat video di tanggal 30 Desember artinya sekarang sedang berlangsung pencairan untuk tahap 6 Termin 2 hal itu berdasarkan keterangan dari Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial Kemnaker Aswansah pada hari Kamis 17 Desember 2020 sudah disalurkan nanti tinggal disampaikan ke bank-bank penyalur untuk memproses kepada penerima kata Aswansah dilansir dari kompas.com dalam artikelnya ya BSU Termin 2 tahap 6 sudah cair dalam kesempatan lain nih disebutkan bahwa setidaknya ada 87.963 rekening yang sudah diperbaiki dan siap untuk ditransfer namun masih ada 66.924 rekening lagi yang masih dalam proses perbaikan nah ini ya jadi yang 66.000 ini masih dalam proses perbaikan dan sekarang ini sudah di tanggal 30 Desember 2020 sehingga kalau yang 66.000 ini masih belum cair maka kawan-kawan di seluruh Indonesia yang apabila mengecek rekeningnya ini masih juga belum cair ya segera untuk melaporkan atau segera lapor ke camnager.go.id dan admin disini akan memberikan tutorialnya beberapa bulan kebelakang admin telah membuat tutorial dalam bentuk video dan sekarang admin ini membuat tutorial dalam bentuk tulisan atau langkah-langkahnya seperti ini apabila kawan-kawan sampai saat ini belum juga cair BLTBPJS Termin kedua tahap 6 ini adalah cara lapornya yang pertama silahkan dibuka situs bantuan di camnager.go.id di google chrome kemudian pada menu pengaduan klik tulisan buat pengaduan lalu login ke akun camnager apabila belum punya silahkan membuat dulu akunnya dalam video sebelumnya sudah dijelaskan tutorial membuat akun kemudian silahkan saja ya dari poin 5 sampai 9 untuk dibaca saja nah apabila tidak ingin membuat pengaduan ke camnager.go.id silahkan bisa menghubungi melalui nomor telepon seperti ini teleponnya atau nomor WA seperti ini nomor WA nya silahkan dicoba saja nah kemudian apabila setelah berhasil melakukan pengaduan melalui akun camnager.go.id maka kawan-kawan akan menerima email seperti ini kepada saudara atau saudari meninaklanjuti pengaduan saudara yang masuk melalui si snaker kami ingin mengetahui apakah dana bantuan subsidi upah sudah saudara terima jika sampai saat ini saudara belum menerima bsu mohon kirimkan data nah jadi ya peserta BPJS yang tadinya mengirimkan pengaduan silahkan tulis nama pribadi nomor BPSS ketenaga kerjaan kemudian nomor HP yang bisa dihubungi kemudian jumlah gaji bulan Juni 2020 yang sudah diterima nama perusahaan tempat kita bekerja apa kemudian alamat perusahaan maka data tersebut kami butuhkan untuk kami cocokkan dengan data pada BPJS tenaga kerja dan untuk mengetahui apakah saudara memang memenuhi syarat menerima bsu tersebut atau tidak atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih jadi ini adalah email yang datang ke peserta BPJS yang sudah melakukan pengaduan dan apabila pencocokan datanya ternyata betul maka kalian akan menerima dana bsu sebesar 2,4 juta di akhir desember